bismillahirrahmanirrahim berikutnya saya akan membahas sistem administrasi sidang ini pada sisi mahasiswa seperti biasa sebagai prototipe ini ada di url lpbunpass.web.id ada pada folder mahasiswa tinggal klik mahasiswa kebetulan saya tadi sudah login jadi langsung masuk ke data mahasiswa atas nama Puta Herwanto jadi mahasiswa sebenarnya bisa daftar secara mandiri tidak di input oleh si adminnya kita lihat detailnya detail mahasiswa yang bersangkutan seperti ini jika mahasiswa tersebut ingin mendaftar sidang pada agenda sidang tertentu maka kita tinggal klik agenda sidang ini agenda sidangnya ini misalkan agenda sidang dibuka periode tahun akademik 2019-2020 semester gena periode 1 kebetulan user ini adalah periode manajemen jadi dia langsung muncul keluar periode manajemen ini periode pendaptarannya untuk daftar kita mahasiswa tersebut tinggal klik daftar sidang nah ini informasinya tinggal klik tambah nah mahasiswa tersebut memasukkan judul sidangnya apa misalkan sistem informasi akuntansi di dikini sebagai contoh saja mahasiswa wajib memasukkan pemimpinnya siapa misalkan yang pertama Pak Atang yang kedua Pak Anwar nah ini file skripsinya file skripsinya harus dimasukkan supaya si ini akan diteruskan ke dosen sebagai penguji ataupun sebagai pemimpin ini sebagai contoh saja jadi ini bukan file skripsi sebenarnya saya contoh saja ini ringkasannya ringkasannya misalkan atau mungkin si mahasiswa tersebut diwajibkan untuk mengupload transcript nilai sebagai gambaran bisa di upload disini ini transcript nilai misalkan seperti itu ini contohnya nah informasi-informasi ini wajib ditambahkan oleh si mahasiswa sebagai peserta sidang setelah selesai mahasiswa tinggal klik add saja hit nah ini setelah mahasiswa daftar nanti di pada bagian admin akan dijadwalkan kapan dia sidang hari apa di ruangan mana dan seterusnya maka mahasiswa bisa melihat jadwal sidang itu disini di jadwal sidang karena di admin belum diset tadi maka disini tidak akan keluar jadwal sidang sampai diset oleh admin seperti itu nah ini sederhana sekali untuk portal mahasiswa itu saja mungkin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih